Memang di awal itu emang enggak ada niat mondok Oke kita udah sama Habib nih ada seorang sayid yang luar biasa Kita boleh lah kenalan dulu Bib Siapa Bib namanya Bib? Namanya Alwi bin Agil al-Atas Alwi bin Agil al-Atas Oh jadi Al-Atas itu sebuah marga Bib ya? Sebuah marga Yang berasal dari Habib Omar bin Abdul Rahman al-Atas Ini yang cukup terkenal memang di antara marga al-Atas Jadi kayak saya pernah denger Bib kayak Hussein al-Atas ya Hussein al-Atas itu yang Roker Oh iya roker itu penyanyi gitu ya Itu kalau enggak salah di Indonesia naedal Bib Oh itu yang botak sama iya kayak inilah Cuma ini enggak ada rambutnya Kalau itu enggak ada rambutnya Gini Bib sekarang ini kan Antum sebagai seorang santri ya Jadi kenapa sih Antum ini pengen jadi seorang santri gitu? Padahal kan Antum ini kece gitu Enggak ikut jejaknya Sayyid Hussein seperti penyanyi atau tadi siapa? Al-Atas yang lain tadi Nah Fami Al-Atas itu kenapa enggak ikut mereka gitu Padahal kan kalau Antum ikut mereka kayaknya Antum sekarang udah super power gitu terkenal Enggak kayak sekarang Antum enggak ada yang tahu sekarang gitu Gimana Bib? Kayaknya itu pertama-tama tetap nasib ya Oh nasib Ya nasib kita enggak ada yang tahu Tapi sebenarnya keinginannya gimana? Aslinya gitu Apakah Antum ini mondok maaf ya Agak terpaksa gitu atau karena apa gitu? Memang di awal itu emang enggak ada niat mondok Kok bisa seperti itu? Jadi memang sampainya saya di pondok lalu ini karena kekhawatiran seorang orang tua Lebih tepatnya ayah itu Jadi mungkin khawatir kebimbangan akan zaman dan mungkin tidak mampu untuk mendidik Mungkin bisa dibilang seperti itu karena anak punya abah backgroundnya farmasi Farmasi luar biasa itu Bib Kalau kita melihatnya dunia ya Karena maaf ya sekarang pun kita ini kan enggak munafik gitu Kita butuh uang, kita butuh dunia untuk menyambung kehidupan kita gitu Kenapa Antum enggak ikut jalur farmasi juga seperti ayah gitu? Ya karena memang beliau yang mau Oh beliau sendiri yang memang memaukan Antum untuk di pondok gitu Dan memang pertama-tama anak punya abah bilang Alwi nanti mondok 3 tahun aja Setelah 3 tahun nyambung kuliah di luar atau SMA di luar Tapi faktanya kawan-kawan Setelah 5 tahun mondok Anak punya abah meninggal Dan sampai sekarang masih di pondok Dan Alhamdulillah lulus Resmi Menjadi anggota khasaniah Yang ke-35 Yang ke-35 Dan itu memang sangat anak banggakan dan anak syukuri Atas adanya ikatan ini tadi Ikatan resmi Kepada pondok Garulurawadda'wah Dan sama dengan Saudara Bahrul Yang ada di sebelah anak ini Nah sekarang kira-kira Ini kan udah di jejang akhir Antum udah menjadi seorang yang Apa? Lulus ya Lulus dari pondok Kira-kira abis lulus ini Antum mau gimana? Atau mau kemana? Gimana atau kemana ya bahasanya? Ya itulah dua-duanya Ya bagaimana? Kalau rencana sementara ini Ingin lanjut S2 sih Alhamdulillah kemarin Januari 2021 Udah sidang S1 nya Jurusan apa? Jurusan pendidikan bahasa Arab Bahasa Arab lagi Emang satu poin kesitu? Ya Jadi tadi tuh rencananya mungkin Waktu dekat mungkin setelah abang anak pulang nanti Sekarang posisi umit masih sendirian di rumah Jadi mungkin nanti kalau setelah abang udah pulang dari Hadramut Insya Allah Alhamdulillah Sekarang abang udah di Hadramut Di Ahkav Jadi untuk para penonton Universitas Ahkav Hadramut itu termasuk tempat yang istimewa itu Disana kita bisa belajar agama lebih dalam gitu Memang di Indonesia juga bisa Cuma disana lebih dalam lagi dan Berkahnya lebih beda gitu ya juga Jadi Ahkavnya apa? Saudara Antum disana Iya Terus nanti abis itu Antum mau kesana juga? Kayaknya Ana agak miring dikit Oh gak miring dikit Gimana miringnya ini? Bahasa-bahasa Pengennya Ke Eropa Ke Sepanyol Oh ke Eropa Oh udah Terbaca memang pikiran Saya ini Eropa ya Kenapa kok bisa tertarik ke Eropa ini? Pengennya Suasana baru Warna yang baru Ya ada ketertarikan Hal yang berbeda dikit lah Oh gitu Yang paling tertarik itu apa Kira-kira Apakah orangnya atau Kultur atau apa? Kalau ngomong itu Sebenarnya sih Intinya Keluar negeri Melihat dunia Itu memang Mimpi Ana yang memang Sekarang Ana usahakan Untuk mencapai itu Jadi memang pengennya itu Tidak mencari ilmu disana Tapi hanya sekedar Pengen tahu Awasan di luar Pengen tahu bagaimana dunia Itu juga merupakan sebuah Ilmu ya bagi saya Karena apa namanya itu Itu kan pengalaman ya Karena pengalaman itu Guru yang sangat Apa istimewa Guru terbaik itu adalah pengalaman gitu Jadi Nanti mungkin Apa namanya Boleh lah Kalau misalkan Antum udah sukses Atau nanti udah Keliling-keliling dunia Eropa Ya boleh ajak orang ini Gitu Kayaknya bisa kita kondisikan Pokoknya harus Nah Yang terakhir Biba Kita ada sedikit Permainan dikit lah Ya permainannya Gak susah sih Cuma sekedar Jawab Selesai Gitu doang Ini berbahaya Oh gak ada berbahaya Ini cuma sedikit doang Cuma jawab Jawab spontan ya Jawab spontan udah gitu Yang pertama Biba Udah siap Ya Yang pertama Biba Kira-kira Syarifah Atau Ahwal Pastinya Syarifah Pastinya Syarifah Yang kedua Biba Yang kedua adalah Putih atau hitam Putih Putih Lebih suka putih Tuh liat kaosnya juga putih Ya orangnya juga Agak putih dikit ya Dikit Dikit Ini hiriskan ya Uang atau ilmu Ilmu dong Ilmu ya Di mulut ilmu Tapi kalau udah ada uang Kita gak tau ya Gak kayaknya gak itu Kalau prinsip sekarang sih Lebih berguna ilmu Daripada uang Jadi ilmu tuh mungkin Lebih luas gitu ya Apa aja mungkin Bukan agama aja Karena kalau orang Cuman punya uang Gak punya ilmu Akhirnya Ya gak berguna juga tuh uang Oh iya Jadi nanti Cepet habis ya Iya Artinya kita gak bisa Menggunakan Iya Mau duduk atau berdiri Duduk Duduk ya Kalau berdiri capek emang Iya Oke gitu aja ya Pada malam hari ini Jadi kita Udah ngobrol-ngobrol Kita udah Apa namanya Sharing-sharing Kenapa beliau ini Pengen mondo Kenapa beliau sudah Sampai sekarang Sejauh ini ya Langkahnya Dari jauh-jauh Dari mana Pontianak Dari Pontianak tuh bukan Bukan apa Bukan jarak yang dekat Gue aja yang dari Jawa Barat Jauh banget gitu Ngerasanya ke Jawa Timur Ini apalagi luar Jawa gitu Jauh banget Bayangin aja Demi apa Demi ilmu Ya dan kita udah tau Hasilnya beliau ini Luar biasa gitu Ilmunya dalem Pengalamannya juga dalem Semuanya dalem pokoknya Oke gitu aja Selamat malam semuanya Dan semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semua Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santri Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh